selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pikachu selamat menikmati 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 nah ini kita lagi cari tempat atau spot untuk makannya iya di sini ya untuk musholanya itu di sebelah sini gimana senang Garuda nah ini dia untuk musholanya cukup besar ya dan ini tentu saja tempat wudunya Garuda ayo kita sholat dulu oke ini dia kolam renangnya mau renang bro ini ada pelampung ya apa? ini pelampung ini oke berenang dan tempat ini pun terkadang jadi tempat untuk foto-foto wedding bisa teman-teman lihat tuh ada yang lagi foto disitu kehalangan nama ini ya tanaman oke ini dia daftar menunya mungkin bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan inilah harganya mulai dari nasi putih sampai nasi liwet oke ini ayam bakarnya harganya ini cukup terjangkau ya nah ini juga nih untuk yang perikanan nah yang buat suka kopi-kopi nah ini dia ada kopi hitam mocacino nah ikan lagi nah ini untuk minuman dinginnya oke ada snack juga tuh tapi bukan snack ular ya ya secara keseluruhan untuk harganya cukup terjangkau lah ya teman-teman nah ini dia jus-jusnya sambil menunggu liwetnya kita coba dulu bala-balanya nih berapa nih bala-balanya 15 ribu isi 6 jadi 15 ribu isi 6 langsung aja kita coba ya kalau dari teksturnya ini kriuk banget ya kita cocol dulu pakai sambal nah ini dia ini adalah sambal kacang ya enggak tapi jangan dicelupin lagi kalau makannya banyakan ya jadi langsung aja sekali lahap kriuk om hmm kayaknya gak terlalu banyak ini gak terlalu banyak pakai MSG ya jadi kayaknya mungkin ini bala-bala sehat siap ya udah siap oke disini kita mesen menu apa aja nih disini ada nasi liwet oke nasi liwet nasi liwet nah untuk nasi liwetnya ini harganya berapa cuma 22 ribu aja satu kastron kecil buat yang gak banyak makan nasi ini lebih dari cukup oke jadi segini itu 22 ribu ya ini bisa untuk 4 orang 5 orang ya kalau makannya gak banyak iya lalu ada ini apa nih ini jus jeruk oh jus jeruknya ya coba dicobain dulu segar gak ada rasanya ini nikmat alhamdulillah alhamdulillah lalu ada apa lagi ini ada jus sirsak jus sirsak jus mango jus mango sambalnya nih oh iya ini sambalnya ya untuk jusnya ini berapa harganya nih kisaran 12 ribu sampai 15 ribu aja jadi ini 12 ribuan sampai 15 ribuan ya ini ada ayam gorengnya ayam gorengnya bisa teman-teman lihat ya ini kriuknya kremesnya kremesnya ini ayam bakar dan ini ayam bakarnya wow ditaburi bawang dan ada lengket-lengketan minyak ini ya kecap oh kecap sorry salah ini udah gak sabar untuk langsung disantap dilahap ya gak dan tak lupa juga ada lapannya oke jadi kurang lebih ini kita budgetnya berapa nih kayaknya sih kalau sesuai di menu ya 160 ribu untuk 4 orang udah dapet 4 ayam nasi liwet jus buat 4 orang dan juga goreng nangka dan bala-bala oke jadi kurang lebih cukup 160 ribu saja kita dapet 4 jus ya cuman yang satu lagi belum datang nih yang alpukat lalu dapet bala-bala juga ya lalu dapet ayam gorengnya ayam bakarnya sorry berapa ayam bakarnya 3 ayam gorengnya 1 ya iya betul iya oke sekarang kita coba rasanya bagaimana oke sekarang kita coba ayamnya nih ayam bakar wow wow bukan bakakak ya om iya ayam bakar tapi lumayan nih untuk ukuran dadanya agak sedikit besar ya ini ya dagingnya kita cocok-cocok dulu sama sambal bismillahirrahmanirrahim untuk tingkat nasinya ini agak lembek ya dan ada terinya juga sambalnya pedas banget ayamnya gurih pokoknya enak bisa tuh alhamdulillah guys enak banget ayam bakarnya ya apalagi sambalnya ini jelotot pisan pokoknya sama dan ada primadona baru ini ya kriuknya si ayam bakar yang ini ayam bakar juga kan ini ya ayam goreng oh ayam goreng sorry ayam goreng ini kriuknya enak banget guys sumpah enak banget cobain deh pokoknya bagaimana menurut ibu negara ini bagaimana sensasi rasanya top top banget ya nah ini dia ada nangka goreng kita coba rasanya seperti apa ini dia nangka gorengnya ya guys kita buka wuuu sangat sangat menjanjikan sangat sangat menggoda kita cobain ya wuuu pokoknya mamah nikmatisan ternyata makan disini dapat es krim gratis karena ini hari minggu ya teh ya kalau hari minggu hari sabtu minggu dapat es krim gratis bayangin gak cuma satu loh kita ada 4 orang berarti dapat 4 es krim gratis jadi sabtu minggu harus datang disini wajib banget dia dapat es krim gratis waduh alhamdulillah hendung ya mantap tanda yang merasa apa minggu minggu kesimpulannya rumah makanan rasa mala ini sangat worth it sekali untuk kalian kunjungi selain menawarkan pemandangan yang asri sejuk ya juga makanannya itu enak-enak dan yang paling penting harganya terjangkau mungkin itu saja video kali ini semoga video kali ini dapat bermanfaat menghibur dan menginspirasi sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati